Kembali lagi di channel youtube saya, Neurotalk bersama saya, Dr. Adisti Spesialisaraf Kali ini saya akan membahas tentang Flip Hygiene Di video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan tentang insomnia Bisa anda cek di link di atas ini Memperoleh tidur yang optimal merupakan hal yang penting untuk menjaga kesehatan mental maupun fisik Insomnia atau kurangnya tidur akan memberikan dampak terhadap kualitas hidup penderita Untuk memperoleh kualitas tidur yang baik, kita harus menerapkan Flip Hygiene Flip Hygiene adalah kebiasaan atau rutinitas sebelum tidur dengan tujuan untuk mendapatkan tidur yang berkualitas Langkah yang harus saya diambil ada 4 Di video kali ini, saya akan menjelaskan langkah 1 dan 2 Langkah pertama, atur jadwal tidur anda Memiliki jadwal tidur yang selalu sama akan membuat otak dan tubuh anda terbiasa untuk mendapatkan jumlah tidur yang anda butuhkan Tetapkan waktu bangun tidur yang sama setiap harinya Jadwal yang berfluktuasi akan membuat anda memiliki ritme yang tidak konsisten Kemudian, tidur harus dijadikan sebagai prioritas Mungkin seringkali anda tergoda untuk melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas, bersosial Sehingga mengorbankan Jadwal tidur anda, sehingga penting untuk menjadikan tidur sebagai prioritas mengalahkan aktivitas-aktivitas yang menyebabkan anda tidak tidur Hitung target waktu tidur anda Dan lakukan yang terbaik untuk bersiap tidur setiap malam pada waktu yang sama Kemudian, lakukan penyesuaian bertahap Jika anda terpaksa mengubah waktu tidur anda dan ingin mengembalikan lagi ke waktu tidur anda yang semula Jangan lakukan secara ekstrim Lakukan penyesuaian kecil, langkah demi langkah, dari 1 atau 2 jam Sehingga anda dapat menyesuaikan diri dengan jadwal yang baru Kemudian, jangan berlebihan dengan tidur siang Tidur siang bisa menjadi cara praktis untuk mendapatkan energi lagi di siang hari Tetapi, tidur siang yang berlebihan akan menyebabkan anda kesulitan tidur di malam hari Tidur siang yang direkomendasikan adalah 45 menit sampai dengan 1 jam Langkah yang kedua, lakukan ritual sebelum tidur Lakukan ritual tidur ini secara konsisten Mungkinkah anda memiliki kebiasaan tertentu sebelum tidur Seperti menyikat gigi, mencuci kaki, atau menggunakan skincare malam Nah, lakukan kebiasaan tersebut secara terus menerus Sehingga otak akan mememori bahwa ketika anda melakukan ritual tersebut Maka akan menjadi pertanda untuk badan bahwa sudah masuk waktu tidur Kemudian, beri waktu 30 menit untuk relaksasi sebelum tidur Lakukan hal-hal yang menenangkan menurut anda Seperti mendengarkan musik yang lembut Membaca novel, atau melakukan peregangan Atau melakukan meditasi 30 menit sebelum tidur Kemudian, redupkan atau matikan cahaya lampu Cobalah untuk menghindari cahaya terang saat tidur Karena akan memaju melatonin Melatonin ini adalah hormon tidur yang menyebabkan kita tidur ketika melatonin ini meningkat dalam tubuh kita Kemudian, matikan atau jauhkan gadget Matikan gadget 30-60 menit sebelum waktu tidur anda Ponsel, tablet, maupun laptop Akan merangsang otak Dan menghasilkan cahaya biru yang akan menurunkan melatonin Sehingga anda akan kesulitan tidur Kemudian, carilah metode relaksasi yang tepat untuk anda Alih-alih anda selalu berpikiran untuk bagaimana supaya jatuh tertidur Lebih baik anda mencoba untuk menemukan metode relaksasi yang tepat Anda bisa mencoba dengan cara meditasi Berkonsentrasi dengan pernafasan Berzikir atau melakukan metode relaksasi apapun Sehingga anda akan merasakan Relax, tenang, dan nyaman Jika anda belum tidur dalam 20 menit Maka bangunlah Lakukanlah peregangan Membaca buku Atau melakukan hal yang menenangkan Dalam cahaya redup Sebelum anda mencoba untuk tidur kembali Untuk langkah selanjutnya Akan saya jelaskan pada video saya selanjutnya Silahkan disimak Salam sehat